Intro Halo Sobat Pecinta Militer Garis Keras Menembak adalah salah satu keahlian yang wajib dimiliki pasukan elit teknik angkatan darat Salah satunya yaitu Kopassus Seorang prajurit Kopassus dibekali pelatihan khusus dan berat Hal ini dilakukan untuk membentuk prajurit yang handal dan ahli menembak Tak heran jika prajurit Kopassus dikenal ahli dalam menembak unduk atau sniper Karena kemampuannya ini Tak heran jika sniper Kopassus dipercaya melatih dan menggembleng tentara negara lain seperti Brunei Darussalam Beberapa waktu lalu Brunei Darussalam meminta langsung satuan Kopassus untuk melatih menembak tentara Brunei Latihan keras pun diberlakukan Kopassus Hingga melewati batas kemampuan normal manusia biasa Tentara Brunei Darussalam yang tidak bisa beradaptasi dengan pendidikan Kopassus Sangat ampun-ampunan karena harus menewati serangkaian pelatihan yang sangat keras Diketahui prajurit Kopassus yang pernah melatih tentara Brunei Darussalam itu bernama Sertu Pardal Saat itu Sertu Pardal menjadi anggota grup 2 Kopassus Gandang Majengan Kartasura Solo Dengan speksifikasi penembak runduk atau sniper Sesuai dengan namanya Pardal Yang ternyata merupakan kepanjangan dari prajurit andal Pradal memang sosok prajurit yang andal Khususnya dalam urusan penembak runduk Nah, tepat pada tahun 2013 lalu Sertu Pardal mengembang tugas untuk melatih tim penembak Brunei Darussalam Yang akan diterjunkan dalam ASEAN Arminous Rifle Mid atau AARM Yang saat itu Sertu Pardal yang menjadi pelatih dari Kopassus Sertu Pardal mengatakan Bukan hal yang mudah untuk melatih anggota militer yang memiliki karakter dan metode pelatihan yang berbeda Pada awal pertemuan, dia melihat posisi menembak dari sejumlah anggota tim penembak Brunei tidak kokoh Motivasi tentara Brunei Darussalam juga dinilai kurang Karena itu pula tembakan mereka tidak tepat pada target Bagi mereka, menembak hanya sebuah perintah dari atasan Mungkin mereka yang penting datang ke lapangan, ambil senjata, lalu menembak Tanpa adanya jadwal atau pembenahan yang jelas, ujarnya Tim pelatih dari Kopassus pun segera mengambil tindakan cepat Dengan menanamkan pemahaman baru dan metode latihan yang baru Dan benar saja, pelatihan yang digeber tim pelatih dari Kopassus ini membuahkan hasil yang membanggakan Dalam ajam AARM pada tahun 2013 yang lalu Tentara Brunei Darussalam menuduki peringkat keempat di bawah Indonesia, Thailand, dan Filipina Berkat pelatihan di bawah sniper Kopassus Brunei Darussalam berhasil mempercundangi Malaysia dan Singapura Hal ini menjadi prestasi yang cemerlang bagi negara tersebut Sebab para pelatih dari TNI berhasil membawa Brunei melapaui target yang ditetapkan Perlu kita ketahui, sebelumnya Brunei Darussalam selalu mendapatkan peringkat terakhir pada saat pertandingan di Myanmar Kejuaran satu ini memang menjadi ajang bergensi untuk menunjukkan kehebatan masing-masing prajurit tentara di negara ASEAN Sertu Pardal menerapkan latihan yang begitu menyeramkan menurut versi tentara Brunei Darussalam Pelatihan yang ditetapkan oleh Sertu Pardal ternyata di luar batas kemampuan dari tentara Brunei Darussalam Bahkan tentara negeri penghasil minyak tersebut banyak yang pingsan dalam mengikuti kerasnya pendidikan yang dilakukan Sertu Pardal Namun dengan gemblengan Sertu Pardal membuat Brunei Darussalam menunjukkan prestasi yang bagus di AARM Inilah kehebatan pelatih Kopassus dalam melatih tentara asing hingga berprestasi Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di kolam komentar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di kolam komentar